Halo guys, jumpa lagi di channel kami. Sekarang kita akan menjelaskan cara membuka LCD Sony XZ ya, XZ-S seri AU. Jadi ini pas kebetulan baterain ini udah mulai melembung sehingga di chest itu kadang ngisi kadang tidak ya. Ini udah sedikit manap pada bagian sisi-sisi, rata-rata kalau untuk HP Sony, kalau udah mulai melembung di sisi-sisi pinggirnya dia akan naik ya pada bekas pengalaman ya. Jadi dari Xiaomi ataupun HP lain juga sama, nanti dia akan disini akan ada celah ya, disininya rapet. Kita menggunakan bekas kardu dan sediakan obeng. Jadi tutorial ini kita membuka LCD dulu ya. Nah disini agak sedikit renggang, tapi disininya masih agak presisi ya. Kita congkel perlahan-lahan, bisa menggunakan stick khusus ataupun bikinan kayak begini ya. Jadi bisa dipanaskan menggunakan stick khusus ataupun blower ya. Kita tanpa blower. Jadi perlahan-lahan ya. Nah kita beset pada bagian atasnya ya. Ini yang udah sedikit agak manap. Karena fleksibelnya itu ada pada bagian bawah. Nah disini ada speaker ya. Kita lanjut pada bagian bawah. Nah kita lanjut pada posisi sebelah sini. Nah ini bekas lemahnya hitam. Kita lihat dulu. Ini udah agak manap ya. Kita pakai kuku lihat. Itu ada sedikit pengelemannya. Kita buka arah depannya dulu ya. Karena di bawah itu ada fleksibel. Pelan-pelan. Nah ini lemnya ya. Yang ini. Ini lem karetnya nih. Selanjutnya kita buka yaitu soket. Teman-teman bisa menggunakan obeng ataupun yang agak panjang ya. Karena soketnya ini dikunci ya. Jadi pada bagian sini ya teman-teman didorong yang hitamnya ya. Didorong perlahan ya. Nah ini kebuka ya. Jadi mau ngambil dari sini atau di sini. Nah ini. Ini penting juga yang teman-teman harus pahamin. Jadi bukan hanya untuk membuka beset doang. Tapi harus memahamin pada bagian kuncian soketnya ya. Ini dikunci. Jadi kalau teman-teman langsung tarik disini nanti malah sopek ya. Nah ini kayak gini nih. Nah kuncian ya. Selanjutnya teman-teman bisa menggunakan kuku ya. Untuk melepas soket fleksibel LCD ya. Ini masih agak keras. Kita lihat dulu pada posisinya. Jadi dia memang bawahnya dia mengangkat ya. Karena modelnya agar mudah untuk diperbaiki. Nah ini untuk pengunciannya. Kita canggil menggunakan kuku ya. Perlahan aja teman-teman. Nah ini udah mulai kebuka. Selesai. Nah jadi ini lemnya nih kayak gini nih. Jadi kalau misalkan baterainya udah kembung kayak begini nih. Untuk membukanya itu mudah. Kalau dipanaskan akan lebih mudah lagi. Nah ini lemnya nih. Jadi kalau udah melembung dia akan menganggap disini nih. Ini kelihatan putih. Oke cukup sekian. Terima kasih next video selanjutnya. Jangan lupa di subscribe ikuti channel ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.